Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada My Metro 3 Penjawat Awam Didakwa Terima Rasuah Dokumen Palsu Metro TV Johor Baru, dua penolong pegawai pendidikan pejabat pendidikan daerah PPD Angka mengaku tidak bersalah bagi tuduhan menerima rasuah masing-masing RM4500 dan RM1500 3 tahun lalu Tertuduh Abdul Razak Muhammad Darum 40 dan Muhammad Faizal Abdul Razak 37 Membuat pengapuan itu selepas pertuduhan dibacakan Secara berasingan oleh jurubahasa Mahkamah di hadapan Hakim Datu Muhammad Kamal Arifin Ismail hari ini Berdasarkan kertas pertuduhan, Abdul Razak didakwa diberikan uang sebanyak RM4500 daripada kerani di College Vocational Pago Siti Amina Nahar 39 sebagai bayaran bagi perkhidmatan penyediaan makanan jamuan atau musyarat bagi seminar kecermalangan guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dan Sekolah Kebangsaan SK 2019 Manakala Muhammad Faizal didakwa diberikan uang sebanyak RM1500 daripada Siti Amina sebagai bayaran perkhidmatan yang sama untuk bengkel kerja pengurusan strategi PPD Angka Kedua-dua mereka didakwa tahu bahwa program perkhidmatan tidak dilaksanakan dan gagal melaporkan pemberian uang itu kepada Suruhan Jaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Mereka didakwa mengikut seksion 25 1. Akta sama yang membawa hukuman denda sehingga RM100 ribu atau penjara maximum 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan Sementara itu di Mahkamah Siti Amina pula mengaku tidak bersalah karena 4 pertuduhan utama memasukkan dokumen yaitu permohonan peranan kerajaan Dokumen pembelian terus dan inovasi Dan invoice pembekal serta penghantaran dan keseluruhannya membabitkan jumlah RM 12.202.202.202 dengan nilai supaya dokumen palsu itu digunakan untuk tujuan menipu Ibu tujuan akitu didakwa mengikut seksion 468 kunun keks Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini silah subscribe dan like, komen, share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada berita harian PM umum pelbagai bantuan RM150 untuk semua murid pada Januari Kuala Lumpur Datu Sri Anwar Ibrahim mengumumkan beberapa bantuan bagi minimumkan impak kenaikan kos searah hidup yang perlu ditanggung rakyat Perdana Menteri mencadangkan perkara itu ketika membentangkan RUU Kumpulan uang disatukan pembelanjaan masuk ikon 2022 di Dewan Rakyat hari ini Bagi mengatasi isu generasi tercicir ekoran pandemik COVID-19 Beliau berkata kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan bernilai RM150 kepada semua murid Tanpa mengambil kirahan pendapatan ibu bapak pada Januari 2023 Katanya adalah penting untuk mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya Selain keperluan pembelanjaan, rencangan makanan, tambahan RMT dan pembelian buku teks Golongan belia juga memerlukan kelangsungan peluang pekerjaan bagi meraih rezeki Dengan diorang pelaksanaan gaji antara RM15 sehingga RM2100 Kerajaan akan menyediakan tawaran Rp50.000 Peluang kerjaya secara kontrak termasuk Rp35.000 oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC Melalui program MyStep untuk tahun depan Selari pengumuman, awal saya selaku Perdana Menteri, isu kos sara hidup adalah keutamaan Maka adalah penting RUU ini diluluskan bagi membolehkan penyaluran bantuan kebasikan masyarakat Kepada isi rumah miskin, warga emas dan orang kelainan upaya Oke yuh katanya Perdana Menteri antara lain turut mengumumkan Bantuan tunai ringgit yang dilaksanakan sebelum ini Akan diteruskan dengan bayaran bantuan tunai rakyat Fasa 1 Akan disalurkan lebih awal yaitu pada Januari 2023 Katanya, bayaran Fasa 1 akan memanfaatkan Hampir Rp9.000.000 penerima dengan peruntukan RM2B Membabitkan kaedar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang Selain berharap ia akan membantu meringankan beban tanggung jawab Ditanggung rakyat ketika ini Kerajaan akan terus memastikan kebajikan pekebun kecil getah Walaupun musim tengkujuh Setakat ini kerajaan telahpun menyalurkan bantuan musim tengkujuh BMT bagi November dan Desember ini dengan bantuan keseluruhan RM600 kepada hampir Rp320.000 pekebun kecil getah Sukacita Sebagai tambahan, kerajaan bercadang menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM200 kepada pekebun kecil getah Januari ini Kerajaan perpaduan amat berterima kasih kepada kesungguhan Tidak berbola bagi anggota awam dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat Kerajaan memang silige berganti tetapi penjawat awam kekal setia dan dedikasi demi negara katanya Perdana Menteri berkata, kerajaan juga bersetuju memberikan kenaikan gaji tahunan tambahan cash Tambahan khas 2023 bernilai RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 Beliau berkata, kerajaan juga bersetuju memberikan bantuan khas keuangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 55